Informasi berikutnya, penumpang kapal mulai diberangkatkan Rabu pagi. Namun, para penumpang terpaksa menggunakan perahu kecil menuju dermaga. Ratusan penumpang kapal tujuan Pontianak mulai diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Emas Marang pada Rabu pagi. Para penumpang memadati pintu masuk pos satu pelabuhan yang kondisi genangannya tidak tinggi. Keberangkatan mereka sempat tertunda karena banjiro menggenangi pelabuhan. Meski demikian, para penumpang tetap diangkut dengan perahu kecil menuju dermaga kapal besar karena genangan banjiro di pintu utama pelabuhan masih tinggi, sekitar 60 cm. Hari Rabu ada dua kapal yang berlayar menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Untuk kendaraan kecil, roda empat maupun roda dua belum bisa masuk sampai ke dalam terminal penumpang. Berarti ini ada kapal yang ditunda kemarin berangkat hari ini ya? Betul, jadi untuk kapal kemarin ada tertundaan satu kapal, saat ini akan diberangkatkan nanti siang pukul 10. Kalau jumlah penumpang sendiri, dua kapal itu ribuan atau masih seratus? Kurang lebih, masing-masing kapal 400 penumpang. Berarti kalau dua kapal, kurang lebih sekitar 800 penumpang. Banjiro di kawasan pelabuhan sempat kembali tinggi pada Rabu Petang hingga mencapai 1,5 meter. Sejumlah warga sempat terjebak karena hempasan gelombang pasang datang tiba-tiba. Petugas mengevakuasi warga yang terjebak dengan perahu. Tidak hanya pelabuhan, banjiro juga meluap hingga ke jalan raya Ronggo Warsito dengan ketinggian antara 30 hingga 50 cm. BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.